Assalamualaikum guys, jumpa lagi di Dapur Dusun Kali ini aku mau buat sambal baby cumi super duper pedas Simak ya bahan-bahannya Setengah kilo baby cumi Setengah kilo cabai merah 4 batang serai 1 ruas lengkuas 100 gram bawang putih 100 gram bawang merah Nah semuanya diiris tipis-tipis ya Lalu kita siapkan minyak sebanyak 500 ml Kenapa minyaknya banyak banget ya Karena kita menggunakan pengawet alami Yaitu minyak goreng Siapkan wajan Masukkan minyak goreng Setelah panas Masukkan tomat yang sudah dipotong kecil-kecil Bawang merah dan bawang putih Diaduk ya Jika tomatnya sudah hancur Masukkan serai Dan lengkuas Yang sudah kita potong Diaduk lagi ya Masukkan minyak goreng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 lalu masukkan garam dan gula serta kaldu ayam Halo sudah terlihat layu dan wanginya sudah semerbah baru kita masukkan cabai rawit merah ini aku menggunakan pure cabai rawit merah ya tidak menggunakan cabai merah keriting makanya rasanya sangat-sangat pedas bagi kamu yang pencinta pedas ini sangat cocok buat kamu diaduk kembali ya setelah cabai rawitnya kita masukin diaduk kembali ya sampai rata setelah itu masukkan cumi tetapi cuminya kita goreng dulu ya goreng setengah matang sebelum kita masukkan ke dalam tumisan cabai setelah digoreng kita masukkan ke dalam tumisan cabai diaduk kembali ya masak hingga matang biasanya aku sampai 15-20 menit sehingga minyak yang di dalam cumi benar-benar keluar ini adalah pengawet alami agar super baby cumi bertahan sampai berbulan-bulan nah ini nih baby cuminya yang super pedas duper pedas mantapnya rasanya bikin bibir jadi doer tapi enak makasih ya teman-teman yang sudah nonton video aku jangan lupa di subscribe like komen dan share sampai jumpa lagi sahabat dapur dusun assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati